Selamat datang di Karpote, sebuah desa di Kecamatan Belega, Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Telusur Jelajah sore ini akan melihat mengeksplor kandang tim karapan sapi, Pajero Spot, Mili Kelebun Karpote. Oke, sore ini di kandang. Apa namanya, Mas? Abuk melarat nih, Kak? Pajero Spot. Pajero Spot Benifortuner, Ki. Kemarin sudah kita lihat latihannya di hari Minggu 11 Juni di lapangan Mitra Cendana. Ini hanya sepasang aja ya, Bang Jali. Saya pikir tidak perlu kenalan lagi, teman-teman. Kemarin waktu latihan kita sudah kenalan dengan Bang Jali, perawat utama tim Pajero Spot. Sekilas mereview lagi, Mas, ya. Kalau asal sapinya ini dari mana ini? Dari Kelebun Bangsa. Dari Kelebun Bangsa ya, dari Pak Kelebun Bangsa, tim Kelabang Sakti. Ditransfer kira-kira berapa bulan dari sekarang, Mas? Kurang lebih lima bulanan. Di kandang Pajero Spot. Ini desanya Karpote. Karpote punya Pak Kelebun Karpote. Jadi, waktu di Pak Kelebun Bangsa ini, namanya bukan Pajero Spot. Ombak Laut Selatan. Ada sedikit cerita ketika mengambil sapi ini dari Sapudi, Podai, Kena Ombak. Jadi, nama asalnya ini. Kemarin sudah kita lihat latihannya di lapangan Mitra Cendana. Untuk skonnya, kita keep secret aja. Karena ini akan ikut lomba hari Sabtu 17 Juni 2023, ulang tahun setel balap. Oke, berarti ini hanya sepasang ini aja ya, Mas, ya? Ya. Kalau ini sebelum lomba setel balap, pasangan sapi ini udah ikut di lomba sebelumnya di bulan apa? Bang Jali. Oh, Bojoku Nakal Bintang Ale. Pencapaiannya gimana? Lumayan. Lumayan nggak? Tapi gagal kan? Gagal di ke? Ketiga. Ketiganya gagal. Jadi, ini untuk lomba 17 Juni tidak akan dipasangkan dengan pasangan utama yang ada di kandang Pajero Spot. Melainkan akan dipasangkan dengan tim karapan sapi dari kecamatan mana itu, Mas? Haji Rahmat tuh. Dari Galis. Tim karapan sapinya apa namanya, Mas? Dengan nombornya Aba Kunakal. Aba Nakal. Pakna Nakal dalam bahasa Madula. Jadi, ini akan dipatnerkan dengan sapi punyanya Haji Rahmat. Kemarin sudah kita lihat latihannya. Lumayan gitu kan. Mudah-mudahan di hari hanya akan memberikan penampilan terbaik bagi Pajero Spot. Harapannya gimana, Mas? Setelah lomba. Ini kan sapi hitungannya baru. Lima bulan dari sekarang. Di lomba kemarin di bulan Mei gagal. Harapannya di bulan Juni ini gimana, Bang Jali? Ya, minimal masuk lah. Masuk? Masuk atau ada target podium, Bang Jali? Target nggak ada. Masuk aja udah syukur lah. Masuk itu di... Maksudnya? Masuk yang enam. Oh, ya enam besar ini ya. Podium lah. Kalau secara ini, secara... Kita flashback sebentar ke sejarah tim Pajero Spot ini. Pencapaian apa yang sudah dicapai, Bang Jali? Selama menjadi tim kealapan sapi? Nomor satu bawah ya? Dulu ya? Iya, dulu. Dulu... Tentunya bukan sapi yang ini ya. Karena sapi yang lama, mohon maaf, kenapa MK? Itu di Sembeli. Oh, di Sembeli ya? Iya, pas jadi ini. Syukuran. Tapi ini ya, nggak kena sakit PMK itu nggak ya. Tapi itulah sapi ya. Ketika Pak Klebun menang di Pilkadas. Iya. Eh, Sampli. Kebayisokoran. Oke, pencapaiannya apa aja, Bang Jali? Nomor satu bawah, diulang tahunnya Sonar. Diulang tahunnya Sonar itu kira-kira tahun berapa? 2020 ini ya. 2020 berarti sebelum PMK ya? Iya. Berarti tim Pajero Spot pernah berprestasi diulang tahun Sonar. Ada yang lain, Bang Jali? Ya, kalau yang awal-awal banyak sih. Lumayan ya? Iya. Tapi mobil udah pernah? Dapat tadi? Belum. Sebatas motor udah. Udah, seingat Bang Jali berapa kali? Tiga kali ya. Tiga kali ya. Jadi itu sekilas prestasi tim Pajero Spot. Memang dari awal nama timnya ini udah Pajero Spot? Bang Jali? Tidak, ganti-ganti. Ganti-ganti ya. Inilah karapan sapi. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Mungkin sebelum Pajero Spot apa? Yang Bang Jali ingat nama timnya? Tim Mancoman. Mancoman. Mancoman tuh agak merengis carang maduro. Mancoman. Itu biasanya ada di ayam gitu ya. Kayak kutu gitu. Tim Mancoman waktu diulang tahunnya Sonar. Itu, oh bukan Pajero Spot ya. Masi Mancoman itu yang juara diulang tahunnya Pajero, apa? Ulang tahunnya Sonar. Itu di lapangan galis ya? Oke, karena base campnya Sonar itu di lapangan galis. Kalau secara ini kita flashback lagi ke sejarahnya Bang Jali. Tim Pajero Spot yang sekarang ini memulai kiprahnya di dunia perkarapan sapian itu sejak kapan? Seingat Bang Jali. Sehingga belum pernah kuasa? Enggak. Sejarah awalnya, kira-kira tahun berapa? Memulai. Kurang ingat juga lalu dari pertama. Dari pertama ini karena sekarang Pak Kelebunnya gak ada di tempat teman-teman. Jadi ini, kalau Bang Jali jadi perawat di tim Pajero Spot ini sejak kapan? Dari 2019. Jadi udah cukup lama ya. Menjadi perawatnya tim Pajero Spot milik Kelebun Karpote ini kecamatan Peliga ini. Cuman untuk sejarah awal memulai kiprahnya di dunia perkarapan sapian. Bang Jali kurang tahu karena Bang Jali gak pulang-pulang. Pancengan asli kantoh. Oke, kita lihat sejenak ke kandangnya Bang Jali. Kapasitasnya senang penikah Bang Jali? Kan dengah? Eh, senang apa? Sepasang mas. Oh, ini sepasang kip. Ini sepasang. Jadi... Awalnya dua. Awalnya dua pasang. Cuman saat ini... Cuman saat ini hanya tersisa satu pasang itu Bang Jali ya. Jadi ini rumah keduanya Bang Jali. Tapi kan cilain asli kantoh lah kan kip. Jadi rumah keduanya. Kalau kita pakai bahasanya perawat senior karapan sapi yang masih ada di sampang kota Basakdem. Kan pun tak tedung di sapeh ya. Karena kecintaan kepada sapi itu. Jadi ini seperti biasa teman-teman ya. Ini untuk sapi. Untuk Bang Jali juga kayaknya. Oke, berarti ini sapi-sapinya ini gak ada nama yang Bang Jali ya? Iya. Per ekornya gak dikasih nama? Enggak. Jadi cuman ini ya. Langsung. Pak Jiro aja. Pak Jiro Sport. Jadi itu teman-teman. Tidak semua sapi per ekornya itu dikasih nama. Lebih ada yang memakai nama tim. Oke, sore ini dari Base Camp Kandang Pajiro Sport. Karpote beli ke Bengkalan. Perbatasan dengan sampang. Jadi ini juga lokasinya di rumah Pak Klebun Karpote. Pak Klebun asmana sih? Pak Hasen Purwase. Pak Hasen Purwase ini. Jadi ini kediaman beliau teman-teman. Mewah cuman yang matura. Oke, Bang Jali sore ini dari Beli Keh. Karpote Beli Keh. Motor Sekelangkong. Bang Jali. Pak Jiro Sport. Masuk dalam lomba tanggal petobles. Ulang tahun setel balap. Terima kasih telah menonton!